Di tahun 2022, Asus kembali meluncurkan seri Zenfone-nya yang terbilang punya pengaruh hype cukup tinggi bagi penikmat seri smartphone anti-mainstream, yaitu Zenfone 9 yang punya desain khas seri Zenfone 8 terdahulu yang terkenal ramah dengan tangan. Zenfone 9 muncul membawa chipset kelas atas yang paling ter-up-to-date untuk sekarang, yaitu Snapdragon 8 Plus Gen 1. Modul kameranya dibuat lebih keren dan modern dibanding seri Zenfone 8 yang terkesan sederhana muncul dengan warna-warna yang menarik, membuat kita semakin menunggu kapan Asus Zenfone 9 akan mengembang pasar Indonesia. Tapi jangan dilupakan seri Zenfone Asus bisa dibilang seri yang pernah melegenda di Indonesia. Banyak seri-seri flagship Zenfone terdahulu yang pernah juga menyebabkan nilai tinggi di DxOMark. Salah satunya yaitu yang akan kita bahas ini. Tahu seri apa? Yuk kita simak video ini sampai habis ya guys ya, cekidot. Halo guys, gue Vanilla dari channel Gatsuit Palawan, balik lagi di konten unboxing. Oke, langsung aja hari ini kita mau unboxing handphone yang ngerilis di tahun 2018. Dimana di tahun 2018 dia dapat skor yang lumayan tinggi dari DxOMark ya, mengenai kameranya. Ya hampir mendekati dengan iPhone 8, oke. Dimana yang pada waktu itu, pada tahun 2018, iPhone 8 itu harganya itu sudah berkisar 10 jutaan guys. Sedangkan HP ini harganya 4 jutaan aja. Menurut kalian apa yuk? Apa yuk? Dan karena ini sudah tahun 2022, harga handphone ini sekarang terjun bebas di angka 1 juta 350 ribuan aja. Langsung aja, tanpa lama-lama kita buka kardusnya dan kita lihat unitnya. Oke, ini dia Zenfone 5, Asus Zenfone 5. Untuk Zenfone 5 sendiri ini guys, sebenarnya itu ada 2 varian ya, yang ada di pasaran. Nah, ada Zenfone 5Z dan ada Zenfone 5. Yang kita beli ini, ini second ya guys, itu Zenfone 5. Ini HP mid-range-nya dan harganya dulu gue udah bilang 4 jutaan guys. Berhubung ini adalah HP second, so dose book-nya udah agak buluk ya guys ya. Tapi no problem, langsung aja kita cek kelengkapan di dalamnya. Oke, ini jadi dia masih ada kartu buku-bukunya gitu ya guys ya. Oke, ini dia unitnya. Asus Zenfone 5, kita tuliskan dulu ya guys. Lalu kita cek di bagian dalamnya. Ada charger-nya. Kalau diperi look-nya, charger-nya ini nggak auri ya guys ya. Ya iyalah ya, secara dari tahun 2018 gitu loh. Terus masih ada headset juga dan headset-nya pun tidak auring. Mari kita singkirkan untuk charger dan headset-nya. Kita fokus aja ke unit HP-nya. Selanjutnya, mari kita cek bodi sekelilingnya ya guys. Langsung aja, ini ada tombol volume up and down. Kemudian ada tombol on-off di sini. Dan kemudian ada speakernya di sini. Ini untuk charger, ada lubang mic juga. Chargernya di sini sudah pakai tiba type C ya guys. Dan ini juga ada check audionya. Untuk slot kartu SIM-nya, by the way ini tuh resmi ya guys. Jadi dia pasti dual. Oke, kemudian untuk frame sekelilingnya ini, dia terbuat dari metal ya guys ya. Dan yang lucu bikin, bukan lucu sih ya. Bikin kesan mewahnya itu tuh dia di sini tuh ada kayak cut diamond-nya gitu loh guys. Jadi dia tuh bentuknya rounded gini. Terus dia di ujung-ujungnya tuh ada cut diamond yang mengkilat. Oke, bagian depannya di sini ada airpiece dan kameranya juga. Kemudian untuk di bagian belakang. So shiny banget ya guys ya. Karena untuk backdoor-nya ini tuh terbuat dari kaca guys. Corning Gorilla Glass. Kameranya di sini ada dua. Kemudian ini ada fingerprint. Kemudian juga ada lampu LED. Untuk kesannya sih, walaupun ini HP mid-range ya guys. Tapi kalau materialnya seperti ini. Wah, ini sih kesan luksuri banget. Oke, langsung aja kita nyalakan unitnya. Dan ini tadi setelah kita cek, ternyata untuk slot SIM card-nya itu tipenya hybrid ya guys. Jadi bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, langsung saja kita masukkan. Dan sambil kita tunggu untuk sinyalnya dan nanti kita cek juga untuk wifi-nya. First impression gue untuk look-nya sih ini mirip banget dengan iPhone X ya. Dia ada poninya di sini. Kemudian bagian belakangnya ini loh, desain kameranya. Coba ini yang bagian fingerprint-nya. Ada logo Apple-nya di sini. Udah, mirip hampir sama gitu ya. Sama yang iPhone X. Oke, langsung aja kita cek ya. Ini untuk sinyalnya, sudah kena ya. Sudah dapet ya guys ya, 4G ya. Kemudian kita mau cek untuk wifi-nya. Apakah bisa terkoneksi? Oke, terhubung ya guys. Jadi, untuk wifi dan sinyalnya aman. Dan guys, tadi kita tuh udah download beberapa aplikasi di sini. Seperti AIDA guys. Untuk UI-nya sendiri, ini tuh mendekati stok Android. Jadi tampilannya simpel ya guys ya. Cuma beda polesan ikonnya aja. Karena kita beli ini adalah handphone second, maka kita harus tes. Kita akan masuk ke tes servicenya Asus. Kita masuk ke bagian kalkulator ya guys untuk tes servicenya Asus. Oke, setelah itu kita kemudian ketik titik 1, 2, 3, 4, 5, plus sama dengan. Oke, nanti akan ada tampilan seperti ini. Kita masuk ke tes tunggal. Pertama yang paling penting kita tes adalah baterainya. Jadi kita langsung masuk. Oke, kita mulai tes. Untuk baterainya berjalan dengan baik ya guys ya. Next, kita selanjutnya akan masuk ke bagian tes sentuhnya. Oke. Ya, jadi ini tuh harus lurus ya guys ya. Dari ujung ke ujung. Oke, fine. Sudah selesai untuk tes sentuhnya juga aman. Selanjutnya kita mau lihat untuk tes multi sentuhnya ya guys. Kita mau pakai 5 jari kita di sini. Oke, aman. Next. Tes tampilan juga penting ya guys ya. Jadi apakah ada shadow di sini atau ada white spotnya. Aman ya guys. Lulus deh. Next, selanjutnya kita akan masuk untuk melihat kualitas layarnya ya guys. Ini dia guys tampilan layar dari Asus Zenfone 5. By the way, jangan gagal fokus sama poninya ya guys ya. Walaupun di sini poninya cukup mengganggu banget. Tapi ya, ini kan pertama kali iPhone X itu tuh lahir. Jadi mereka tuh niru-niru gitu loh guys. But, ya sudah lah. Sekarang kan juga sudah zamannya handphone itu pakai poni-poni. Jadi ya, nggak terlalu mengganggu ya. Nah, ini kalau kita bandingin sih ya. Kalau ini kan tipenya waterdrop ya guys ya. Jadi itu lebih nggak mengganggu gitu. Apalagi kalau kayak gini nih. Nih, juga nih kayak punch hole gini ya. Jadi lebih nggak mengganggu lagi. Apalagi kalau punya Sony guys. Sudah nggak pakai-pake udah ya. Jadi mulus langsung kita lihat, oke. Kalau untuk layarnya sendiri, dia itu jenisnya pakai IPS LCD guys. 6,2 inch. 83,6% screen to body ratio. Untuk resolusinya itu rasionya ya. Perbandingannya itu 19,9. 402 ppi density. Kualitasnya itu full HD plus ya guys. Dan untuk kacanya itu dilindungi oleh Corning Gorilla Glass. Unspecific version. Gimana menurut kalian untuk kualitas layarnya? Oke guys, gue terjelasin dulu ya. Untuk speakernya ini sendiri sih dual speaker ya. Ada di bagian bawah dan atas ini. But yang bagian atas tuh kayak nggak terlalu ngefek gitu loh guys. Suaranya tuh nggak kedengeran banget. Coba ini ya, dengerin ya. Gue gedein sekali lagi. Tapi waktu gue tutup yang bawahnya, yang di atasnya tuh cuma kayak side-side doang gitu guys. Ya nggak? Jadi yang powerful itu yang bagian bawah sini guys. Untuk kalian gimana guys untuk kualitas suaranya? Tapi karena kita sudah download idea, maka kita akan buka disini idea-nya. Pertama kita mau lihat untuk sistemnya dulu. Untuk sistemnya, kita tahu disini untuk ASUS Zenfone 5 ini RAM 4 ROM 64. Setelah termakan sistem, tinggal tersedia 47,91 GB saja. Next, selanjutnya kita lihat untuk baterai. Untuk baterainya ini itu 3300 mAh ya guys. Dan untuk Android-nya, oke. Android-nya mentok di Android 9 saja. Selanjutnya, mari kita lihat sinematiknya dan juga hasil dari kameranya. ASUS Zenfone 5 lahir di tahun 2018. Bisa dibilang, Zenfone 5 di saat itu adalah solusi bagi user yang ingin punya HP berkamera bagus dengan desain yang bermaterial premium ala HP-HP flagship. Ukuran ASUS Zenfone 5 relatif sangat mudah digunakan oleh satu tangan. Dengan dimensi panjang 153 mm, lebar 75,7 mm, ketebalan 7,7 mm, dengan berat ringan cuma 165 gram saja. Ringan bukan berat yang murahan ya. Build-back bodinya terbuat dari kaca, sedangkan frame bodinya aluminium berbentuk rounded yang kokoh. Speknya bisa dibilang kentang di era sekarang, memakai Snapdragon 636 14 nm, CPU Octa-Core GPU Adreno 509. Tapi untuk sekelas harganya sekarang, spesifikasinya masih relevan jika kita korelasikan dengan kapasitas baterainya yang cuma 3300 mAh saja. Layar depannya berdiagonal 6,2 inch, berasio 19 x 9, berhias Nords ala iPhone X. Punya kedalaman resolusi Full HD yang berjenis IPS LCD. Kamera jadi andalan utama Zenfone 5 ini. Pada masanya dijual cuma 4 jutaan saja. Kamera utama Zenfone 5 memakai sensor Sony IMX363, layaknya sensor kamera yang dipakai oleh Google Pixel 4. Resolusi kamera wide-nya 12MP f1.8 yang sudah dilengkapi OIS, sedangkan kamera sekundernya bersifat ultra-wide 8MP f2.0. Yang mana untuk perekam video, Asus Zenfone 5 bisa mengambil resolusi Full HD 30fps yang juga tidak pelit dikasih Giro Ace biar lebih stabil. Maksimal video kamera belakang bisa mencapai 4K 30fps. Sedangkan untuk kamera depannya punya resolusi 8MP f2.0. Bisa menangkap momen video selfie maksimal Full HD 30fps juga masih dibekali Giro Ace. Jadi dengan spesifikasi kamera mentereng di jamannya pantas, Asus Zenfone 5 pernah dinobatkan sebagai HP yang punya nilai tertinggi di kelasnya oleh DXOMark. So guys, first impression kita tentang Asus Zenfone 5 ini. Yang pertama adalah untuk layarnya. Walaupun layarnya masih pakai IPS LCD, tapi menurut kita kualitasnya masih oke lah ya guys ya. Dan view angle-nya ini lumayan luas guys. Jadi bisa dilihat dari berbagai sisi. Dan untuk hasil kameranya juga nggak kalah dengan kamera-kamera HP mid-range di tahun ini. Dan yang paling buat gue impress banget sih ya dari handphone ini adalah material bodinya. Baik untuk backdoor-nya maupun untuk frame sekelilingnya. Ini tuh terbuat dari bahan yang berkualitas. Coba deh kita bayangin sampai HP-HP sekarang. Walaupun ini harganya 4 juta ya guys. Ya, tapi dia tuh dari plastik guys. Sedangkan ini tuh dari kaca Corning Gorilla Glass. Frame sekelilingnya juga dari metal. That's why guys channel Gadget Pahlawan tuh suka banget cari handphone-handphone yang seperti ini guys. Jadi walaupun dia tuh lahir di jaman old gitu kan ya. Tapi dia masih punya kualitas yang oke banget. Ini kita bandingin juga ya. Ini handphone jaman dulu juga. Nih kualitasnya itu nggak ngadi-ngadi soal desain, soal materialnya ya guys ya. Oke, sekian saja deh unboxing kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Thank you so much. Gue Vanilla dari channel Gadget Pahlawan. Pamit. Bye guys. Sub indo by broth3rmax